Bupati Kebumen Arief Sugianto menyerahkan bantuan hibah berupa tanah seluas 400 meter persegi untuk pembangunan gedung layanan haji dan umroh terpadu di Islamic Center Jalan Tentara Pelajar Kebumen. Kesepakatan itu ditandai dengan penanda tanganan berita acara kedua belah pihak, yakni Bupati Kebumen Arief Sugianto mewakili pemerintah kabupaten dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen Soekarno di Pendopo Kabumen Jumat 29 September 2023. Bupati mengatakan dengan adanya hibah ini, diharapkan layanan ibadah haji dan umroh di Kebumen semakin baik, mengingat jamaah haji dan umroh di Kebumen dari tahun ke tahun terus meningkat. Menurut Bupati, memang dibutuhkan tempat yang representatif untuk bisa menampung para jamaah calon haji dan umroh agar dapat memudahkan pelayanan ibadah haji. Alhamdulillah hari ini kita menyerahkan aset berubah tanah yang insya Allah akan dibangun oleh Kekan Kemenap dalam rangka pelayanan terpadu untuk jamaah haji, sehingga pelayanan tidak lumpuh ada di Kemenap. Karena adanya bertempat di lokasi Islamic Center, sehingga di sana jauh lebih mudah untuk diakses dan juga jauh lebih luas. Kita tahu bahwa jamaah haji kebumen cukup banyak, bahkan kalau mau diberangkatkan semuanya, tidak muat nih alun-alun, sehingga perlu ada tempat yang sangat strategis dan juga menampung jumlahnya jamaah yang begitu banyak. Sementara itu Soekarno menyampaikan terima kasih atas hibah tanah ini. Hal tersebut sebagai wujud dukungan pemerintah daerah dalam mengupayakan layanan haji yang semakin baik. Dengan adanya gedung tersebut, layanan haji akan diarahkan di sana, termasuk manasik haji. Dia menargetkan pembangunan sudah bisa dimulai tahun ini. Namanya pusat layanan haji umrah terpadu, jadi ketika jamaah datang itu sudah membawa persyaratan, sudah membayar di banknya, banknya itu nanti ada di situ juga, pulang sudah membawa nomor porsi. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.